Halo nupis 123 lagi disini dan ya hari ini bakal bahas dek palafin EX ini adalah dek dan Pokemon udah lama pengen kubahas ya tapi karena waktu awal rilis yaitu pada saat toilet maskret setnya palafin EX ini rilis itu palafin EX ini masih ada bug ya jadi belum bisa dipakai main tapi sekarang sudah ada update dan sekarang lagi ada event ya bulan ini nah ini eventnya palafin dan dan apa even itu kamu dapet deck ini atau paling nggak pokoknya pokémonnya kayak palafin EX palafin dan finishing itu secara gratis jadi aku udah tes baknya sudah hilang ya jadi udah bisa dibuat main jadi kita langsung aja ke guide dari deck palafin EX pembahasan pertama apakah dek ini have to be di Franny seperti biasa kita lihat dari tiga sisi budget performa dan ke-universalan kalau dari segi budget deck ini gratis ya tapi itu khusus untuk bulan ini karena di seperti yang bilang di bulan ini ada event ini tapi ini eventnya cuman sebulan jadi kalau misalnya kamu baru login bulan depan ya enggak ada kamu nggak bisa dapat finishing palafin dan palafin EX yang nggak bisa dapat gratis harus beli jadi lumayan mahal dan performa performanya dek ini biasa banget direng ya enggak bagus banget enggak jelek banget di tengah-tengah gitu dan tipe deck yang disukai sama palafin atau dek palafin itu tipe deck yang pakai pokok yang besar ya karena kalau bisa lihat nih HPnya tebel banget dan ateknya juga angkanya besar banget jadi otomatis dia sukanya ngelawan pokoknya-pokoknya besar kayak Pokemon EX Pokemon V tapi dia kurang suka untuk ngelawan Pokemon kecil kayak misalnya deklosbok atau dekwan praiser nah terus kamu bisa anggap aja dek ini auto kalah atau otomatik loss kalau ngelawan dek listrik ya kayak Ironhands di dek Miraidon ataupun di dek lugia gitu atau ya dek Miraidon itu itu sendiri yaitu isinya Miraidon Ironhands raichu semeraiko jadi anggap aja kalah kalau lawan dek ini dan universalan dek ini variasinya lumayan banyak ya kulit itu ada palafin EX itu dikumbu sama palkia juga ada dikumbu sama deklosbok juga ada tapi karena ini aku mau fokus ke palafin EX nya enggak mau fokus ke Pokemon lain jadi aku mutusin tombar reviewnya yang tipe deck hypercarrynya atau palafin EX nya tok yang nyerang jadi merangkum dari tiga sisi tuh sebenernya dek ini enggak f2p tapi karena gratis lagi ada gratis palafin palafin EX dan finishing ya worth it worth it aja untuk di build ya menurutku masuk pembahasan berikutnya gimana cara main deck ini nah kita langsung kenalan dengan Pokemon penyerang utama kita palafin EX ini Pokemon stage 1 ya jangan kira ini Pokemon stage 2 2 karena HPnya yang besar sekali 340 ini kalau kamu compare dengan Pokemon stage 2 aja HPnya di atas rata-rata apalagi dengan stage 1 yang rata-rata punya cuman 260 jadi 340 nih HP yang sangat memuaskan dan punya tag yang ngasih angka damage besar banget ya 250 hanya dengan satu energi air gitu tapi ada efek buruknya during next turn Pokemon ini nggak bisa nyerang di turn selanjutnya Pokemon nggak bisa nyerang dan punya ability yang buat deck ini jadi deck yang paling ribet ya sejauh yang pernah kumainin dari deck-deck Pokemon hero spirit put this Pokemon into play only with effect of palafin zero to hero ability taruh Pokemon ini di arena hanya dengan efek dari palafin zero to hero ability nah apa itu zero to hero ability nya palafin itu ini ya ability yang dipunya palafin versi non-EX nya jadi aku juga nggak tahu kenapa ada dua palafin yang satunya lumba-lumba normal satunya lumba-lumba petinju aku nggak tahu lore nya ya tapi ya udahlah jadi artinya apa kamu cuman bisa ngemainin palafin EX itu dengan pakai ability-nya palafin jadi kamu nggak bisa evolusiin finizen langsung ke palafin EX jadi kayak evolusi biasa itu nggak bisa untuk gambarannya gimana cara eh kerjanya ability zero to hero palafin ini ini ya kutunjuin montagenya selamat menikmati selamat menikmati nah kamu bisa lihat disitu jadi kamu bawa dulu palafin non-EX nya ke aktif habis itu kamu mundurin atau kamu switch dengan Pokemon defense otomatis ability zero to hero to akan aktif lalu nuker otomatis palafin non-EX nya bakal ketuker sama palafin EX yang ada di dalam deck dan semua kartu-kartu yang nyangkut di palafin non-EX kayak misalnya kartu energi kartu tool ya kalau ada dan damage kalau misalnya udah ke damage itu bakal langsung pindah kepala vini X sementara palafinmu itu bukan kebuang ketres secara ketuker bukan kebuang ketres cuman dia balik kedek itu untuk kamu bisa gunakan lagi jadi jadi cara mainnya kayak gitu jadi banyak sekali tuker-tukernya ya dan karena itu kita bawa banyak sekali item penukar tempat disini yang pertama ada prime catcher ini kamu nuker Pokemon base musuh dama Pokemon aktif musuh ya tapi kamu juga nuker Pokemon aktifmu dengan Pokemon defense terus ada switch ini nuker posisi Pokemon aktif kita sama Pokemon defense switch card itu sama persis efeknya dengan switch cuman switch card ini cuman bisa nuker Pokemon basic yang ada diaktif dengan Pokemon bench jadi kalau misalnya Pokemon diaktif itu non-basic nggak bisa kamu pakai switch card dan kalau kamu ngelakuin itu kamu heal 30 damage dari Pokemon aktif yang kamu bawa ke bench atau kamu tuker ke bench lalu ada supporter dari segi supporter ada kiran ini pilih salah satu tapi efek yang nge-switch nya itu ada di pilihan pertamanya yaitu kamu nuker Pokemon aktif dengan salah satu Pokemon bench jadi sama kayak switch cuman ini supporter lalu juga masih ada rescue board rescue board ini untuk ngurangi Retreat cost Pokemon Retreat cost Pokemon yang ketempel sama tool ini dikurangi satu kororos jadi misalnya kamu tempelin palafini X itu Retreat cost nya jadi satu kalau misalnya kamu tempel di palafin Retreat cost nya jadi nol atau nggak perlu bayar harga Retreat ya tapi kalau Pokemon yang ketempel sama tool ini HPnya 30 atau lebih dikit atau alias karat langsung nggak nggak punya Retreat cost sama sekali jadi itu hal yang bagus dan ya untuk supportnya kita bakal pakai dandan sparse dan sparse ini punya ability run away draw dimana kamu bisa ngedraw tiga kartu pakai ability ini dan setelah pakai ability ini dan ambil tiga kartu tersebut Pokemon langsung hilang dari posisinya balik ke decknya ya jadi dari arena langsung balik ke deck itu gunanya apa itu gunanya untuk melakukan mekarisme maju mundur tadi nanti aku jelasin lebih lengkapnya di ingimnya masuk segmen berikutnya fungsi elekit yang lumayan penting kadang-kadang di deck ini nah elek itu apa elek itu Pokemon ya ini bukan basic yang HPnya cuma 30 terus punya serangan tanpa energi jadi nggak perlu ditempel energi dan senyirang attacknya crackling shot ngasih damage 30 ke salah satu Pokemon musuh jadi nggak harus Pokemon diaktif boleh juga ke bench ya 30 damage itu itu gunanya apa itu gunanya supaya untuk menutupi kekurangan damage tanggungnya dari palafinix karena seperti kamu tahu giga impact ini 250 ini adalah damage yang besar dengan harga yang kecil tapi tetap tanggung menurutku terutama ketika kamu mau ngelawan model musuh yang kayak Pokemon Vistar yang HPnya 280 atau ixt1 yang kebanyakan HPnya jadi angka 260-270 nah itu kan tanggung banget kau bisa kasih serangan keduanya atau menghabisi Pokemon tuh dengan elekit jadi misalnya si Argus lah ya udah diserang 250 habis itu dia nggak mau Argus Vistar bisa nih mati musuh ya mbak mundur kan di bench gitu Nah selama di bench itu enggak ada protektor ya kayak misalnya Menevy yang bisa ngeblok damagenya si elekit ini kamu tinggal pakai crackling shot ngasih 30 damage ke si Argus nya gitu jadi dia walaupun di bench tetap nggak bisa selamat tentukan saat berguna daripada kamu nyoba ngehit 250 lagi dan harus narik dia lagi pakai bos atau apalah itu apalagi direkt ini kita nggak bawa bos jadi itulah fungsinya dari elekit masuk ke pembahasan terakhir gimana komposisi Pokemon di arena untuk tahun satu kamu mau setupmu sebagus ini yaitu satu finition diaktif satu finition di bench dua dan spars sama satu elekit prioritasnya apa yang jelas finition dulu kalau enggak ada atau enggak punya opsi untuk ngambil ketiganya yang pertama finition kedua dan spars yang ketiga tuh elekit lekit itu yang paling terakhir lah ya karena dia tuh kan tanda-tanda kutip lengkap gitu nah terus nanti di early game ya tinggal evolution dulu finitionnya kepala fin habis itu dan sparsnya ke dan dan spars nah lalu tadi di sepanjang game ya kamu lakuin mekanik Majumunda yang udah wajarin itu untuk ngubah palafinmu jadi palafin X lalu ya kalau misalnya butuh kartu tambahan kartu pakai ability-nya dan spars gitu free slot free slot di siapa ya Menevi kalau misalnya ada eh sniper ya misalnya geninja itu kamu pasang aja Menevi karena di awal tuh HPnya Pokemon itu cukup kecil-kecil 70-60 elektriknya bahkan cuma 30 jadi Menevi ada opsi yang bagus pakai di posisi free slotnya Oke kita langsung bawa deck ini masuk ke rank kita masuk ke gameplaynya ya dan ini bagus ini kartu dia udah dapet kayak ginian yang paling bagus adalah finition itu langsung ada di posisi aktif ya jadi langsung nanti bisa di maju undurin Oke Waduh ini Lugia ya atau Lost Bob tapi yang paling populer ya Lugia karena pakai ursa Luna Oke Lugia Oke kita tidak boleh biarkan dia cepet jadi kalau gini caranya uh uh bagus ini Arven ya eh dia aku ambil badi povin sama es keyboard mau apalagi karena aku menyimpan ionoku buat next term finizen sama dan spars nah ini seperti wajar kan nice masukin ini di escape board nya lalu tempel energi supaya dia udah bisa nyerang dan dia bisa mundur gratis ya tapi mundurinnya bukan sekarang tapi nanti ketika sudah jadi palafin supaya nanti ability Zero to Hero aktif tomates ketuker ke palafin X Oke dia naruh banyak Pokemon yang bisa enggak enggak bisa ya Duh ini bro menurut saluran tanggung banget ya di misalnya eh HPnya 260 seranganku 250 tapi ya itu mungkin fungsinya elek elekkit ya apalagi Lugia Vistar itu enggak bawa Bench Protector ya kayak misalnya Menefi jadi ya kita akan menggunakan elekkit secara efektif mungkin di game ini Oke di Yono tapi enggak terlalu ngaruh Yono nya masih penguntungan aku karena aku dapet Arven dapet Ultra Ball atau dapet Yono dapet Kiran juga disini nah next turn udah pasti bisa nyerang kita Oke Red One Oke si Lugia nya mati ya di next turn karena kan 220 sementara atknya palafin tuh 250 jadi sekali pukul ini udah Nespers ini kubuang ku jadiin tumbal karena aku udah punya dua dan Nespers kiran ya kiran lagi enggak butuh sekarang rescue berarti itu tetap penting buat taruh di finishing cadangan Oke Arven ini jadi ambil palafinnya dulu ini mundur nah ini juga aku tunjukin eh kapan kamu pakai ability-nya dan spars di timing yang kayak apa timinnya itu kayak gini jadi pertama kamu mundurin dulu kamu tukar dulu posisinya sama dan spars jelas 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 jangan sama finisen nah sirut Hero yes otomatis jadi palafin dia set udah ketempel energi kan ini bisa aku pakai switch tapi kutunjukin yang itu aja cara pakai dan sparsnya aja kalau misalkan lagi enggak punya switch itu kamu ambil Ultra Ball ya berarti ini ku buang aja lah enggak apa biar bisa kutunjukin si switch sama rescue board set nah ini dengan spars nah kamu pakai ability-nya tuh sebisa mungkin dan sparsnya jadi aktif jadi kamu bisa pakai ability-nya ngedraw war itu tiga nah terus dia ngilang gitu otomatis slot di aktifkan kosong nah otomatis palafinmu langsung bisa maju tanpa pakai switch jadi kalau misalnya kamu nggak ada switch kamu bisa pakai timing dan spars yang kayak gini ya supaya bisa maksimal eh palafin evolusi ya nanti aja serang dulu eh giga impact ya Nah nice 250 nice otomatis ya bisa nyerang ya di next-end ya pikiran eh aduh ini kalau aku dapet oke oke rasanya aku mau set up elekit deh kelekit kiran Oh pakai kiran aja ya bentar Oh tapi enggak punya switch ya soal pakai kiran ini 30 berarti mati nih oke wuh langsung di damage itu ini evolusi dulu ini kok enggak bisa evolusi dulu kenapa ini kok nggak bisa Wah nge-bug masih nge-bugnya dan spars sama elekit ya masukin dulu ini kok nggak bisa evolusi itu loh what the hell masih nge-bug gredi ini game-bug gredi ini oh ini iono ya kalau gitu ntar coba aku taruh lah lah kok Allah loh ini book ini palafin atau iono sih masih nge-bug ternyata aduh padahal aku main lima game-an tuh lancar loh sebelum yang merekort ini Oke kalau gitu ya ini iono sini eh kok iono ini airida sorry ini tren airida eh berarti ya gini aja ya mau apalagi soalnya aku monar itu si luminyannya oke nge-bug sekali ini majuin nah ini yang mundur ini dan spars ya dan sparkan mundurnya gratis makanya eh dan sparskan mundur gratis makanya paket dan spars yang ini jangan pakai kartu dan spars yang lainnya nah ini baru jadi evolusiin berarti tetapi kartu irida masih ada bugnya ternyata gini eh oke dan dia menyerah jadi kita lanjut aja ke game berikutnya kita langsung ke gameplaynya ya dan di game pertama ini eh game kedua sorry eh main biasa deh kartu di hand kita kartu bukaannya ya kita cek dulu Oke kepala punya ada tiga nice Oke ada spek Oh basic energinya dua eh cuman tiga oke ada tiga basic energi di press card kita ini eh lalu channel nggak bisa nyerangkan di next-end ya pakai dimana via jenipas juga kita ngelondek channel ya karena Green Ninja bisa snipe gitu pas banget ini ademen uh oke kita simpen ya di sini ya untuknya kita kita bisa menyelamatkan diri kita dengan Yono di next-end walaupun aku agak ragu aku bisa nyerang di next-end-nya eh ini kenapa aku mundurin gitu karena kalau nggak aku mundurin nanti nggak bisa pakai ability Zero to Hero jadi otomatis nggak bisa jadi palafin X gitu ini anaknya londek cnpon ini bisa udah langsung kita sekali pukul gitu dan Iron Hells juga bisa kita sekali pukul asal kita timingnya pas gitu Iron Hellsnya belum menyerang kita kita serang duluan oh nice eh kalau finishing dulu eh palafin dulu udah finishing sampalah ini mirip loh pokoknya banyak saat bingung kadang-kadang eh simpan semua ya kamu nggak bisa mundur terus kamu mundurin menepi buat yang baru main nggak bisa mundur mundur itu itu mundur pakai Retreat cost itu cuma bisa sekali di tiap turn jadi kamu harus pakai switch oke nice oke kita switch ya Oke kita punya dua switch ini nice berarti kita bisa gunakan itu kalau kita bisa setup ini sama sama ini dan spars sama finishing lalu artasannya dan spars lagi oke nice Oke kita switch dulu sama nevi karena menepi enggak punya harga Retreat ya walaupun itu nah set nah otomatis dia jadi palafin lalu mundurin manufinya ini masih bisa mundurkan tadi aku pakai switch bukan pakai mundur manual atau bisa pakai switch card tapi aku simpen gitu ngapain set nah palafin terus dia nyerang dan langsung mati jenpaunya dan aku nggak nyangka ya masih ada bug ya ternyata dek ini kukir jadi benerin karena sudah sudah dibuat ini fungnya tetapi masih ada bugnya tadi kok bisa dulu iononya menyamar jadi palafin oke di next turn aduh di next turning nggak bisa mundur ini kita tapi enggak apalah aku ragu ini sih centonya bisa mukul ya di turn ini karena setupnya dia belum lancar dia belum punya biduf dia baru masukin jadi bidufnya akan otomatis ya paling masa bisa sih ntar lima kartu apa yang mungkin dari lima kartu itu Oke dia nggak nyerang ini kelihatan banget dia nggak nyerang berarti palafin kita aman deh kolekan nah ini ini evolusi dulu ya finishinnya palafin eh nyata zone buat apa ya ngosongin tegak aja sih waktu pakai tiga dan spars saja iya tiga dan spars saja eh eh lu lihat ini ngebak lagi kamu lihat ini ternyata prime game catcher tapi palafin digambarnya nah kuzum langsung jadi prime catcher Oke berarti kita bisa nyerang ya kita pakai prime catcher eke palafin search majuin eh ke dengan spars nah dan sparsnya mundurnya gratis nih dos yang nyerang nyerah lagi Oke kita lanjut ke gameplay ketiga kita masuk ke gameplay ketiga setelah dua game berturut ngebak aku mulai parno sama palafin ko apakah itu palafin atau kartu lain jadi nampaknya kita harus sering ngezoom untuk mastikan palafin tuh palafin atau kartu lain dan tadi sampai agak paham Eta sampai enggak lihat tadi mulligan ya Pak gari vodita dia oh ini lumayan bagus ini tapi kartu bukaanku modernes pola debati povin wu dapet mulligan dua kali uh lidahnya dua bos e3 kek left key nggak ngaruh jadi aku eh ini tosok ngecek ya palafin ada berapa aduh palafin yang cuman ada dua waduh beti jangan sampai ini palafin masuk ke hand kita soalnya kalau gitu enggak bisa berubah kita siro to hero nya enggak bisa berubah kepala abin oke eh badi povin nice Ultra Bull simpen ya buat itu nyari palafin yang non-yaksnya kita enter aja oke ya ini enggak ngaruh kan ini kan basic Pokemon yang kehilangan ability sementara kita Pokemon berhabilitinya itu dida dan spars dan palafin yang keduanya bukan Pokemon eh Pokemon basic dia Pokemon berhabilit tapi bukan Pokemon basic jadi enggak efek oke Oh tuh iridakwi langsung tapi ya nggak apa-apa kita tinggal iono lagi eh Oke dia mundurin Waduh Aduh dia taruh Flatterman Allah Oke that's not good Oh enggak sih tapi enggak ngaruh ya si Flatterman karena kan si ntar ini aku aku masukin main video dulu karena ini aku lanjutkan River lagi Hai main taruh aja lah buat habisin dek ya ini kan enggak ngaruh kan ya karena kalau misalku mundurin tuh dia mundur dulu baru ability-nya aktif otomatis si Flatterman itu ability nggak aktif harusnya karena dia menggagalkan atau ngeblok ability Pokemon yang ada diaktif Oke waduh kita belum bisa nyerang tapi paling nggak kita sudah bisa jadiin para vini-nya kita ya kita mundurin kita tumbalin aja si finishing ketiga kita Oh ya tetap aktif Oke nice nice Oke Oke nextan kita bisa nyerang karena kita ada kiran ya kita bisa switch kita enter terus ya kemungkinan dia belum bisa nyerang ya karena raksinya cuman baru satu di situ Oke jadi tips-tips tersembunyi bermain palafin X itu adalah eh selalu periksa palafin on X nya apakah itu itu kartu-kartu palafin atau karbukan kartu palafin dua game terturut kayak gitu tadi yang keber nama Iono kedua Primecatcher jadi baknya tuh disitu masih ada bukan bak besar sih tapi masih bakal orang pertama kali kena bug itu ya mana ngerti itu eh oke kiri ya oke berarti dia belum menyerang karena dia puluh jadi kira Oke nice di Yono aku justru seneng ya di Yono oke The Primecatcher apakah harus kupakai sekarang Iya aku pakai sekarang aja so supaya kita langsung bisa meng-oke ini palafin ya setelah Guzumi tetep palafin kartunya jadi ini palafin tulen dan palafin eh oke rescue port tempelin divinizen soalnya Primecatcher kalau misalnya buat narik Gariforex-nya juga enggak berguna Kenapa ya karena Gariforex itu HPnya masih jauh 310 kan serangan 250 tuh enggak deket gitu masuk sini masuk sini kita harus simpen switch kita ya pokoknya item item penukar itu jangan suka dibuang-buang ini masukin sini ini Arek ya set set Hai arvan atau irida ini aja aku ambil trouble sama noder palafin supaya nanti aku enak kedepannya setnya kursi juga terus kita serang 250 nice tapi kita mungkin bisa pakai elekidnya lu ya kan itu kan biasanya kan serangan dari daging ini kan dari triflun kalau itu roaring eh scrimtel biasa kan HPnya mereka sisa dikit gitu apalagi palafin kan ngehit anodip HPnya besar banget jadi otomatis mereka harus sering lukai pokémonnya ya untuk ngasih demis besar dial-nya untuk ngewan hit keo pake driflun ya di hati itu butuh 10n render 1 itu dua damage counter 1 template energi 2 damage counter verti 6060 dikali berapa energi delapan ya sembilan betul eh eh salah 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 60 dikali enam Oh dikali enam sorry kok 86 ya 66 360 kan jodoh bom berapa energi Oke dulu dia 24 ya tapi ya Nixon tinggal aku main nilai kita aja dulu ya karena kalau gitu pasti HPnya dia skaret gitu enam oke dan itu dalam sirkonstanses dia harus punya bravery camp ya karena nggak dia nggak bisa dapat damage sebesar itu kalau tanpa beri periksa temennya Oke terlihat aja lah dengan spars bagus ya nice kita dapet dari present dan sparsnya jadi ultra ball ku bisa kukip sama arven ku mungkin juga kukip supaya aku bisa ngambil switch nih saya nggak bisa nyerang ini si palafinnya nextern jadi aku mundurin oh ya harus pakai switch kalau gitu ya karena kan palafin reticenya dua kecuali energi lagi disini baru kumundurin manual ke switch terus ya pakai spray yang wajar kan pakai abilitinya dengan spars ketika jadi diaktif gitu biar maksimal supaya palafinu bisa balik untuk nyerang lagi karena efek nggak bisa nyerang ini bakal hilang ketika kamu berhasil kemudian mundurin dan majuin lagi Pokemon yang sama di turn yang sama Hai emm ke Rots james counter Oh dia skip lagi nice 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 eh ya arven ku simpen aja mendingan pakai switch aja set mundur ini Oh iya aku lupa ada flutterman Oh no ambet blunder tapi ya udahlah untungnya masih ada arven ya bisa pakai switch lagi seperti biasa ngetrol atau ngewift mundurin Oke kalau gitu berarti aku pakai lebih awal ya sebab bisa nyari kartu lagi Oke ada arven berarti lumayan layar menurut kini energinya simpen dulu aku tidak mau menempel energi dulu karena itu lumayan penting untuk next sering kita Yes Oh wait ntar kita panggil dulu elakit kita pakai stadiumnya mereka nice giga impact yes 250 nice oke nice switch let's go uh lagi untung ini aku lagi harum udah ngewift tapi masih dikasih yang bagus-bagus nice Hai katerman ya selalu ingat falterman itu meniadakan ability Pokemon eh musuh yang ada diaktif kalau klevki itu semua basic Pokemon ya bakal hilangnya bikinnya tapi dia harus Sam harus ada diaktif oke nah ini drivelnya nyerang kita lihat apakah dia berhasil ngewalit ke kita karena kalau dia enggak berhasil wanit ke kita kemungkinan kita yang bisa kemenangin eh bisa menangin game ini ya karena nanti si nextern udah jadi 36 ya kalau gitu udah separuh kok udah lumayan pd buat menang dan ya kita tinggal bisa kasih 30 damage apalagi dia udah membuang itu kan Oh diambil lagi loh si manovie nya tahu dia kartu eleget ini gunanya apa oke oke itu arven rasa buat ngambil next ball atau enggak gitu badi povin buat naruh lagi Oh wait tapi kalau Oh enggak apa sih enggak apa-apa kan mati dengan basic ya Oh tapi enggak sehingga ngaruh sih kan cipunya jadi aktif Iya berarti tetap bisa dong dengan eleget ku asal dengan 30 damage itu mati sih drivelunnya nih ke dia berapa oke countercatcher lu dia narik eleget ku duluan ini dia tahu ini rasa yang ditarik eleget ku ini sama countercatcher Hai palafin yang ditarik buat apa what oke aku masih tidak paham tapi ya udahlah oke karena aku ada palafin satu lagi loh di sini apa rencanamu Saki Cambridge Oke 6-6 Oke dia tempelin dua energi aja mati Oh tapi kalau gitu nanti next tinggal ku eleget enak palafin ex-ku bisa kusimpen Hai what Oke ya enggak taulah yang jelas aku majuin ini ya supaya aku bisa jadiin dia itu palafin ini X karena aku ada switch ada switch di sini eh switch aktif otomatis yes palafin masuk let's go nice kita ada palafin ya jadi kita tinggal enak maju-majuin nanti eh loswakum simpen karena aku tahu betul dia nanti bakal naruh banyak energi dan banyak jadi miskontratnya loswakum bisa membuat kita mengaktifkan double gil kita aku Yono atau apa ya enaknya Yono ku ada tiga udah aku pakai dua eh enggak derven aja dulu ya nanya simpen badi povin cuman buat ngosongin Dek aja sini ambil dandang spars lagi nah travel simpen nah ini crack link shot mati tuh sih drivelunnya set nice 53 nice nice musik energi let's go nah ini kan otomatis dia tuh pakai nanti di drivelunnya dia bakal pakein dari free jam kan dan pasti damage counter yang ditaruh di atas 70 nanti tinggal kulos vacuum otomatis dia langsung mati karena toolnya hilang dan HPnya eh di miskontrat di atas HPnya tomatis matikan dan terus nanti dia otomatis adukasi Pokemon lain nah disaat itu aku baru nyerang pakai giga impact jadi kayak aku bisa lebih untung ya makanya loswakum nih menurutku kartu yang harus dibawa di tiap dek pokoknya kalau aku tiap kali buat dek atau deknya enggak kuambil dari kayak pro player gitu aku selalu membawa proswakum satu panik di tiap dek yang gue buat karena bagus banget ini item kartu tuh sekarang lagi meta semua mau itu bravery cham mau itu kapsul mau itu apapun lah punya tool tuh lagi bagus-bagusnya sekarang terutama yang meta-meta kayak bravery cham kapsul kemaki Dori-maki Dori enggak ngefek Oh ngefek sih Iya karena kan dia bisa naruk damage counter terus dia taruh ke Pokemon kita gitu waduh dan sparsku bisa jadi korban ini tiga damage counter berarti dia naruk dua kali ada satu dan spars tewas jadi mungkin aku akan menyelamatkan dan spars dan dan spars ini ya dan aku belum melihat dia pakai Oh dia expect-nya hyperaroma Kukira expect-nya unfair stamp ya cukup unik gini Garryfar yang pakai hyperaroma Hai Oke nah tukang bravery cham nah kan jadi 120 oke si alvin mulai diajari sama dia nah ini pasti pasti over enggak mungkin dia ngasih damage counter 60 itu enggak mungkin karena enggak mematikan buat palafin gue ini dia pasti kasih over terus nanti di next-end dia tinggal kutar Allah sekelim otomatis toolnya kebuang dia langsung otomatis ke kau sendiri nah ini dia naruh sampai 80 lebih di sini ke 100-300 oke belum mati dong kalau gitu dia kasih di misk tanggung kepala vingo terus dia next-end mati oke oke dia menyerah Iya dia nggak bisa dapat wanit keonya Oke semoga tiga game tuh udah eh memberitahu kalian gimana cara mainkan deck ini dengan benar ya dan ya terima kasih karena menonton namun terima kasih khususnya karena sudah mendengarkan hai hai